Karena penampilannya biasa saja dan tidak ada yang menginginkannya, gadis itu mulai kehilangan harapan dan tidak lagi peduli dengan penampilannya. Namun, hal ini membuatnya semakin tidak terlihat di sekolah, bahkan ada teman sekelas yang tidak dikenalnya langsung duduk di pangkuannya. Ketika ia ingin curhat kepada sahabatnya tentang perasaannya yang terluka, ia justru tanpa sengaja melihat pria yang disukainya sedang bersikap intim dengan gadis lain. Dia hanya bisa terdiam dan menatap dengan tatapan kosong. Namun, dibandingkan dengan penampilannya yang biasa saja, yang lebih parah adalah sifatnya yang sangat pemalu. Saat debat kelas yang seharusnya biasa saja, begitu berdiri di atas panggung, Ana malah tergagap-gagap, tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun dengan benar. Bahkan, karena terlalu gugup, tubuhnya menunjukkan reaksi yang sangat tidak nyaman, sehingga pada akhirnya, ia hanya bisa melarikan diri dengan sangat malu di tengah ejekan banyak teman sekelas. Ana seperti bunga anggrek yang tersembunyi di lembah, takut keluar dari lembah untuk merasakan sinar matahari. Dalam hatinya, ia sudah bersiap menjalani hidupnya yang biasa-biasa saja. Namun, pada ulang tahunnya yang ke-16, ibunya datang dan memberitahunya bahwa ada seorang nenek yang belum pernah ia temui datang dari Eropa, menempuh ribuan mil hanya untuk melihatnya sekali. Ayah Ana sudah meninggal sejak ia kecil, dan dalam ingatannya, selain ibunya, ia tidak pernah tahu ada kerabat lain. Ia pun tidak mengerti mengapa nenek yang tidak dekat dengannya ingin menemuinya saat ini. Namun, karena neneknya telah melakukan perjalanan jauh untuk menemuinya, Ana pun setuju dengan permintaan ibunya. Keesokan harinya, ia membawa alamat yang diberikan ibunya dan mencari selama beberapa waktu, tanpa pernah menyangka bahwa neneknya tinggal di sebuah mansion besar yang mewah, lengkap dengan kamera pengawas sepanjang hari yang saat itu belum umum digunakan. Begitu masuk, Ana tertegun dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya ada seorang kepala pelayan yang sopan untuk membimbingnya, tetapi juga ada petugas keamanan yang memeriksanya dengan cermat. Dalam benaknya, Ana tak pernah membayangkan ayahnya berhubungan dengan hal-hal semacam ini. Dekorasi ruangan itu sangat ketat dan teratur, bahkan bunga dan buah di atas meja harus selalu segar tanpa cacat sedikitpun. Tak lama kemudian, untuk pertama kalinya, Ana bertemu dengan neneknya. Seluruh tubuh neneknya memancarkan aura keanggunan yang sulit ditolak, suatu keanggunan dan kecantikan yang belum pernah dilihat Ana sebelumnya, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk memuji. Ana pun menunggu dengan penuh harap akan pujian dari neneknya, namun ia sama sekali tidak menyangka balasan yang diterimanya begitu menusuk hati. Belum sempat mereka berbahas-bahasi beberapa kalimat, nenek sudah memberikan sebuah perhiasan antik kepada Ana. Namun, Ana yang masih belum berpengalaman tidak memahami nilai dari perhiasan tersebut, dan gerak-geriknya secara tidak sengaja menunjukkan ketidakkeleganan dan kekasarannya. Agar Ana tidak terlalu gugup dan canggung setelah mengetahui rahasia itu, neneknya dengan sengaja membawanya ke taman dan memberitahunya rahasia bahwa ia sebenarnya adalah seorang putri dari sebuah kerajaan kecil di Eropa. Ternyata, neneknya sudah berusia lanjut dan tidak lagi mampu memikul tanggung jawab yang berat. Sementara itu, Ana adalah satu-satunya anak dari ayahnya. Menurut hukum di negara mereka, Ana adalah satu-satunya yang berhak mewarisi tahta. Ibunya menyembunyikan rahasia ini agar Ana bisa hidup dengan aman dan sederhana. Neneknya datang kali ini untuk mencari Ana dan memintanya menjadi penerus tahta. Mendengar berita itu, Ana tidak berani menerima tanggung jawab tersebut, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tanpa menunggu neneknya bereaksi, ia seperti seekor rusak kecil yang ketakutan, berlari tergesa-gesa keluar dari taman dan berlari menjauh dari vila tanpa menoleh ke belakang. Ana tidak bisa menerima perubahan mendadak dalam identitasnya dan merasa sama sekali tidak mampu memenuhi peran sebagai seorang putri yang begitu terhormat. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang tidak mencolok, menjalani kehidupan yang tenang dan biasa-biasa saja, sesuatu yang sudah ia biasakan selama bertahun-tahun. Untuk menenangkan emosi Ana yang gelisah, ibunya hanya bisa meminta maaf dengan penuh rasa bersalah dan menjelaskan bahwa sebenarnya rahasia ini rencananya baru akan diungkapkan saat ia berusia 18 tahun. Namun, karena kondisi kesehatan neneknya yang semakin memburuk, mereka terpaksa memberitahukan rahasia ini lebih awal. Keesokan paginya, nenek datang ke rumah. Dengan bujukan tulus dari sang ibu dan permohonan penuh harap dari nenek, meskipun di dalam hatinya Ana masih merasa sangat enggan dan menolak, ia akhirnya terpaksa setuju untuk mencoba menjadi seorang putri. Dengan kepribadiannya yang introver, selalu santai dan ceroboh, Ana pun terpaksa menerima perubahan besar ini tanpa persiapan sama sekali. Di bawah pengawasan nenek dan para desainer, Ana untuk pertama kalinya mengenal dunia etiket. Mulai dari hal yang paling sederhana seperti cara berdiri sehari-hari hingga cara berjalan yang sudah menjadi kebiasaannya, setiap detail diatur ulang. Dari ucapan dan gerak-geriknya hingga ekspresi wajahnya yang konyol, semuanya harus mengikuti standar dan tuntutan ketat nenek, termasuk tidak boleh membungkuk, membusungkan punggung, atau duduk dengan menyelangkan kaki. Dalam beberapa hari berikutnya, Ana selalu dijemput dan diantar oleh petugas khusus. Namun, bahkan untuk hal yang paling sederhana seperti memakai celana ketat, ia masih kesulitan. Saat makan, ia harus menjaga punggungnya tetap tegak, dan setiap tata letak dan cara penggunaan barang-barang di meja makan harus dihafalnya dengan baik agar tidak membuat kesalahan yang memalukan. Di pesta dan sakrajaan, ia juga tidak boleh bermain kartu menggunakan kepala, ia harus selalu mempertahankan sikapnya yang anggun dan elegan tanpa sedikitpun kehilafan. Hal ini membuat Ana, yang terbiasa dengan gaya hidup santai, merasa sangat pusing. Namun, karena waktu semakin mendesak dan akan segera ada pertemuan kerajaan yang sangat penting. Nenek Ana terpaksa mempercepat proses perubahan ini, langsung ke tahap terakhir yaitu transformasi total penampilan luar. Langkah pertama yang dilakukan oleh penata gaya profesional adalah melepaskan kacamata tebal yang biasa dipakai Ana, menggantinya dengan lensa kontak agar penampilannya lebih berubah. Selanjutnya, penata gaya merapikan alis Ana yang tumbuh tanpa aturan dan melakukan perawatan wajah menyeluruh yang tentunya menjadi langkah penting yang tak bisa dilewatkan. Manikur yang menjadi favorit banyak wanita juga menjadi keharusan, bahkan hingga perawatan kuku kaki. Seolah-olah mereka benar-benar berusaha melakukan perubahan menyeluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa ada satupun sudut yang terlewatkan. Melihat Ana yang kini tampak anggun dan menawan, neneknya tidak bisa menahan senyum puas yang muncul di wajahnya. Ana pun merasa sulit percaya saat ia menoleh dan melihat pantulan dirinya sendiri, sesuatu yang belum pernah ia lihat selama 16 tahun. Keesokan harinya, ketika berangkat ke sekolah, sahabat dan adik laki-lakinya memanfaatkan kesempatan untuk menumpang mobil Ana. Namun, begitu melihat wajah Ana yang kini begitu cantik mempesona, Carl, adik laki-lakinya, langsung terpesona hingga tak bisa berkata apa-apa. Sahabatnya, setelah duduk di dalam mobil, langsung dengan belak-belakan berkata bahwa Ana telah meninggalkannya. Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk tetap menjadi jelek bersama, namun ternyata Ana diam-diam meninggalkan kesepakatan itu. Ana malah menjalani transformasi besar yang mengejutkan, yang membuatnya semakin cantik. Kata-kata sahabatnya membuat rasa rendah diri dan kelemahan yang baru saja dicabut dari hati Ana kembali tumbuh perlahan. Tanpa sadar, air mata kesedihan pun mulai mengalir dari matanya. Semua gerak-geriknya pun diperhatikan oleh sopir berambut perak yang membawanya ke sekolah. Sesampainya di sekolah, sopir itu menahan Ana dan berkata kepadanya, Tanpa izinmu, tak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri, meskipun kamu telah mengalami banyak hal buruk. Terlebih lagi, sekarang kamu adalah seorang putri. Meskipun kata-kata sopir itu memberikan banyak penghiburan kepada Ana, sebelum masuk ke gerbang sekolah, ia dengan gugup memakai topi, tidak ingin menarik perhatian orang lain karena perubahan penampilannya. Namun, meskipun ia sudah sangat berhati-hati, masih saja ada orang yang ingin mencari masalah dengannya. Gadis yang selalu suka mengganggunya duduk di belakangnya segera mengadu kepada guru bahwa topi Ana menghalangi pandangannya ke papan tulis. Dengan terpaksa, Ana melepas topinya dan seketika, rambut panjang coklatnya yang halus dan berkilau jatuh lembut di atas bahunya. Semua keindahan yang selama ini ia sembunyikan kini terpampang jelas di depan semua orang. Seperti adegan seorang tokoh utama dalam film, tiba-tiba ia muncul di tengah kelas yang biasa saja. Semua ejekan yang pernah ia terima dari teman-teman sekelasnya berubah menjadi serangkaian suara kekaguman. Gadis yang dulunya paling tidak diperhatikan kini berubah menjadi bintang paling bersinar. Ana bahkan belum sempat beradaptasi dengan perubahan sikap teman-temannya ini. Keesokan harinya saat tiba di sekolah, Ana dikepung oleh sekelompok besar wartawan. Jelas sekali, identitasnya sebagai putri telah dibocorkan oleh seseorang. Melihat foto dirinya terpampang di koran, Ana merasa kepalanya kosong dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi yang tiba-tiba ini. Untungnya, neneknya datang tepat waktu untuk mengatasi situasi tersebut, tetapi hal ini membuat Ana yang baru saja mengalami sedikit perubahan kembali merasa semakin rendah diri. Ia yakin dirinya tidak bisa menghadapi para wartawan, apalagi menerima tatapan orang-orang yang menatapnya dengan rasa penasaran. Satu-satunya impian dalam hatinya hanyalah bisa lulus dari universitas dengan baik. Namun, sopir itu kembali mendekatinya dan berkata, tidak ada yang bisa berhenti menjadi diri sendiri, bahkan jika kamu seorang putri sekalipun. Waktu berlalu dengan cepat, dan tibalah saatnya untuk menghadiri pesta malam. Ana mengenakan gaun biru yang anggun dan indah, dengan senyum tulus di wajahnya, berusaha keras untuk menampilkan citra seorang putri. Ia dengan sopan dan hati-hati menyapa setiap bangsawan yang hadir. Setelah semua tamu tiba, barulah ia bisa duduk dengan tenang di meja makan. Namun, disinilah mimpi buruknya dimulai. Karena tidak dapat menemukan topik pembicaraan yang cocok dengan orang-orang di sekitarnya, entah bagaimana ia secara tidak sengaja menyalakan undangan di tangannya dan, tanpa sadar, melemparkannya ke seorang bangsawan di sebelahnya. Terlalu gugup, Ana panik dan langsung memasukkan lengan tamu itu ke dalam ember es di belakangnya untuk memadamkan api. Belum selesai kejadian itu, tiga menit kemudian Ana sudah melupakan kejadian memalukan tadi karena ia tiba-tiba tergelincir oleh tulang rusuk yang jatuh dan masuk ke bawah taplak meja, menyebabkan pesta malam itu berakhir lebih awal dengan cara yang kurang menyenangkan. Pesta malam yang telah dipersiapkan dengan hati-hati oleh neneknya berakhir dengan kekacauan yang disebabkan oleh Ana. Melihat suasana yang canggung dan hening ini, semua orang hanya bisa tersenyum paksa, mencoba menutupi dan meredakan kesan buruk dari pertemuan pertama yang berantakan ini. Saat Ana kembali ke rumah, ia semakin yakin bahwa dirinya tidak cocok menjadi seorang putri. Namun, keesokan harinya, ketika neneknya datang ke rumah, bukannya memarahinya, nenek malah mengajaknya keluar untuk bersenang-senang. Nenek bisa melihat bahwa Ana terlalu tegang, dan ekspresi sedih di wajah Ana sudah cukup menyampaikan isi hatinya. Untuk itu, neneknya mengenakan pakaian biasa yang sederhana dan ingin merasakan sehari sebagai orang biasa bersama Ana. Agar lebih dekat dengan Ana, nenek juga menyembunyikan aura ratu yang biasa melekat padanya, dan tanpa beban bermain bersama Ana di Arcade. Senyuman tulus yang muncul dari hati mereka seolah hanya ada dalam kehidupan yang paling sederhana dan biasa. Kemudian, mereka berdua bersama-sama mengambil foto konyol dengan kepala besar dan nenek pun penasaran untuk mencetak salah satu foto sebagai kenang-kenangan indah bersama Ana. Setelah itu, mereka pergi ke pantai yang sangat indah. Nenek menceritakan kepada Ana bahwa dulunya ia juga seorang gadis seperti Ana, namun melalui serangkaian kebetulan, ia terpaksa menjadi ratu. Namun, itu tidak selalu berarti hal yang baik, karena kekuasaan dapat memberikan segalanya kecuali kebebasan, dan tanggung jawab tersebut harus diemban. Ana mendengarkan cerita nenek dengan ekspresi wajah yang agak bingung, tetapi sepertinya ia mulai memahami makna di balik kata-kata tersebut. Namun, hari ini, Ana tidak ingin memikirkan hal-hal mendalam tersebut. Ia hanya ingin membuat neneknya mencicipi hotdog keju kesukaannya. Setelah hari itu, Ana tidak lagi memakai topi dan menjadi lebih percaya diri dan ceria. Dengan statusnya sebagai putri yang tersebar di sekolah, ia tanpa diragukan lagi menjadi gadis paling populer. Gadis yang dulunya selalu mengganggunya kini menjadi teman dekat dan sahabatnya di depan media. Bahkan, pria yang sebelumnya tidak pernah memperhatikannya kini datang kepadanya dengan penuh percaya diri, menyiapanya dengan kata-kata manis. Ana, yang hanya mengalami perubahan penampilan, segera jatuh ke dalam persona pria itu tanpa berpikir panjang atau ragu. Ia dengan cepat menerima undangan untuk berkencan pada hari Sabtu, sangat senang hingga hampir terbang karena kebahagiaan. Ia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pria itu mungkin memiliki sifat yang tidak baik. Karena tidak bisa berbagi kebahagiaannya dengan sahabatnya, Ana memutuskan untuk menceritakan rencananya kepada Carl. Namun, setelah mendengar cerita Ana, ekspresi Carl menunjukkan kekecewaan. Dia kemudian mengundang Ana untuk datang ke konsernya. Namun, Ana yang terlalu bersemangat dengan kencannya pada hari Sabtu, tidak bisa memikirkan hal lain dan hanya fokus mempersiapkan kencan tersebut. Ana sangat bersemangat dalam hatinya, sementara di sisi lain, Carl merasa kecewa dan sedih sendirian. Untuk persiapan kencan dengan pria idamannya, Ana mencoba berbagai pakaian dan mulai membayangkan momen berciuman seperti dalam film, di mana biasanya sang tokoh utama wanita tampak bahagia hingga mengangkat satu kakinya. Ana berharap bisa merasakan kebahagiaan yang sama dan mencapai puncak kebahagiaan sejatinya. Pada hari kencan di pantai, Ana memilih pakaian yang relatif sederhana untuk mempertahankan citra putrinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap pria idamannya. Saat malam tiba dan acara dansa pantai dimulai, Ana masih dengan penuh kebahagiaan menikmati berbagai kemanisan yang diberikan oleh pria tersebut. Tiba-tiba, sebuah helikopter muncul di langit, membawa para wartawan yang tiba-tiba muncul dan mengganggu suasana. Untuk melindungi privasi Ana, pria idamannya berpura-pura membawanya melarikan diri hingga mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang dipenuhi peralatan. Di dalam gubuk itu, pria tersebut berusaha menenangkan Ana yang panik dengan kata-kata lembut dan penghiburan. Ketegangan di hati Ana perlahan berubah menjadi rasa gugup dan malu. Dalam situasi di mana mereka berdua terkurung di dalam satu ruangan, pria tersebut mendekati Ana dengan niat untuk memikatnya lebih jauh. Ana, yang penuh harapan akan momen romantis, mengangkat kaki kirinya dengan penuh semangat. Namun, harapannya hancur ketika kakinya terjebak dalam jaring ikan, merusak suasana indah yang ia bayangkan. Mereka akhirnya tetap berada di dalam gubuk tersebut sampai helikopter berangsur-angsur pergi, sebelum mereka berdua memutuskan untuk keluar. Setelah itu, Ana mengikuti pria idamannya keluar, namun ia sama sekali tidak menduga bahwa di sekitar mereka sudah dipenuhi oleh wartawan yang sedang menyelinap. Melihat hal ini, pria tersebut menunjukkan ekspresi puas dan bersemangat, dan bahkan menghalangi Ana yang berusaha menghindari kamera. Lebih parahnya lagi, di hadapan para wartawan, pria tersebut langsung menciumnya dengan paksa. Pada saat itu, Ana baru menyadari bahwa pria yang selama ini ia kagumi ternyata hanyalah seorang pria tanpa malu yang berusaha menjadi terkenal dengan memanfaatkannya. Setelah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman pria tersebut, Ana berlari keluar dari kerumunan. Ia ingin segera mengganti pakaian untuk menghindari paparazzi. Namun justru ia bertemu dengan gadis-gadis di bangkunya yang selama ini sering mengganggu dan mengejeknya. Setelah mendengar kejadian yang dialami Ana, mereka dengan murah hati menawarkan pakaian mereka untuk Ana ganti dan bahkan menawarkan untuk menunggu di luar ruang ganti. Namun, begitu Ana masuk ke ruang ganti, belum sempat ia mengucapkan terima kasih. Ketiga gadis tersebut memanggil semua wartawan dan merusak ruang ganti, membuat Ana yang baru saja menjadi putri langsung terjebak di tengah sorotan publik dan menjadi bahan perbincangan. Pada malam bulan purnama yang seharusnya penuh kebahagiaan, Ana hanya bisa terisak dalam pelukan hangat ibunya, meratap dengan penuh kesedihan. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang biasa dan sederhana, seperti sebutir pasir di pantai yang tidak terlihat, dan tidak ingin menjadi mutiara yang bersinar terang. Namun, semua yang terjadi telah melampaui apa yang ia bayangkan. Keesokan harinya, berita tentang kejadian malam itu dengan cepat menghiasi halaman depan koran. Kencan yang awalnya tampak sederhana digambarkan sebagai pesta liar, dan Ana langsung kehilangan citra putrinya di mata publik. Namun, neneknya, setelah melihat berita tersebut, tidak menyalahkan Ana. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, Ana harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Neneknya juga menegaskan bahwa beberapa orang akan menjadi batu sandungan dalam perjalanan hidupnya, dan dia akan menghadapi berbagai rintangan. Meskipun demikian, Ana tidak merasa lega. Sebagai seorang gadis berusia 16 tahun, ia merasa telah membuat keluarga malu dan mengecewakan orang-orang terdekatnya. Sebelum pergi, melihat neneknya yang sibuk bekerja, Ana merasa terbangun dari rasa putus asanya. Ia bertekat untuk tidak lagi menjadi korban yang mudah diperalat atau dimainkan. Di pertandingan bisbol sekolah, menghadapi provokasi penuh niat jahat dari pria yang telah mengecewakan dirinya, Ana bertekat untuk memberikan balasan yang setimpal dan membuatnya merasakan rasa sakit yang sebenarnya. Tiga saudari yang dulu sering mengganggu dan merendahkan Ana juga akhirnya merasakan balasan yang kuat dari Ana. Meskipun tampaknya tindakan Ana tidak sengaja, ia secara efektif membalas perlakuan buruk yang pernah diterimanya dengan cara yang sangat memukul. Teman-teman yang mengetahui situasi mulai memberikan semangat kepada Ana. Meskipun Ana berhasil membalas perlakuan buruk mereka satu persatu, ia sangat ingin mencari Carl untuk menyampaikan permintaan maafnya. Namun, Carl enggan untuk berhubungan lagi dengan Ana, merasa bahwa dirinya tidak akan pernah terlibat dengan anggota kerajaan. Melihat Carl meninggalkan tempat dengan sikap merendahkan, Ana akhirnya memahami sebuah pelajaran penting, jika ingin mengenakan mahkota, harus siap menanggung bebannya. Hari itu, neneknya datang dan memberitahunya bahwa pada acara dansa bangsawan berikutnya, dia akan mengumumkan perintah mengenai pewarisan tahta. Nenek juga menyerahkan barang-barang berharga milik ayah Ana kepadanya. Namun, ketika Ana memikirkan betapa gugup dan takutnya dia saat mengikuti debat di kelas, ia merasa jauh lebih tidak siap untuk berdiri di hadapan seluruh negara dan memperkenalkan dirinya. Meskipun neneknya sangat yakin akan kemampuannya, kelemahan dan rasa rendah diri Ana masih membuatnya berpikir untuk melarikan diri. Namun, saat ia sedang mengemas barang-barangnya, sebuah surat jatuh dari barang-barang peninggalan ayahnya. Ana membukanya dan terkejut menemukan bahwa itu adalah surat dari ayahnya yang berisi pesan dan harapan untuk masa depannya. Di surat itu pun tersebut tertulis, Putriku tercinta, mungkin saat ini kamu sedang menghadapi momen paling penting dalam hidupmu. Kamu pasti merasa terjebak, tersiksa, dan bingung. Namun, kamu harus ingat bahwa ini adalah bagian dari cerita hidupmu yang harus kamu jalani. Melangkah maju mungkin tidak langsung membawamu pada kesuksesan, tetapi mundur pasti akan membawamu pada kegagalan. Kata-kata ayahnya seperti angin musim semi yang lembut, menghapus kebingungan dan keraguan di hati Ana. Ia mulai menyadari betapa singkatnya hidup ini dan memutuskan untuk menghadapi tantangan dengan penuh keberanian. Dengan penuh semangat, Ana berlari keluar dari rumah meskipun hujan deras turun. Ia tidak peduli dengan cuaca dan terburu-buru menuju ke lokasi acara. Sementara itu, Carl menerima sebuah pizza yang membuatnya bingung, karena ia tidak memesan pizza. Ketika ia membuka kotak dan melihat pesan maaf yang dibuat dari permen di atasnya, ia segera menyadari bahwa Ana adalah orang yang mengirimkannya. Karena Ana tidak muncul di acara tersebut, nenek terpaksa bersiap untuk membatalkan pengumuman pewarisan tahta. Namun, tepat saat nenek hendak berbicara, Ana yang basah kuyuk karena hujan akhirnya tiba di lokasi. Penampilannya mengejutkan semua orang, sulit dipercaya bahwa seorang putri datang dalam kondisi seperti itu. Meskipun begitu, kedatangan Ana membuat nenek sangat bahagia, karena nenek tahu bahwa Ana telah mengatasi rasa takut dan keraguannya. Dengan undangan nenek, Ana naik ke podium. Meskipun masih merasa gugup dan berbicara dengan tergagap, dan meskipun ada rasa takut di hatinya, melihat banyaknya bangsawan dan mata ibu yang penuh air mata, Ana dengan berani menyampaikan isi hatinya. Walaupun pidatonya tidak sempurna, Ana berusaha hingga akhir. Ia berani mengungkapkan masa lalu yang penuh kesulitan dan dengan tegas menetapkan arah perjuangan di masa depan. Pidatonya yang jujur mendapatkan tepuk tangan dari semua bangsawan, dan di bawah tatapan penuh kepuasan dan kebanggaan ibunya, Ana mengenakan mahkota yang berkilauan. Setelah itu, Ana mengenakan gaun putri putih bersih dan anggun, dan dengan bimbingan nenek, ia berjalan ke tengah lantai dansa. Meskipun Ana berharap bisa berdansa dengan seseorang yang mungkin hanya seorang asing, ternyata Carl, yang selalu mendukungnya secara diam-diam, datang tepat waktu. Meskipun Carl tidak tampak sangat menawan dan belum banyak berbagi cerita dengan Ana, dia adalah satu-satunya pria yang telah tanpa pamrih mendukungnya sejak dia belum menjadi putri. Di tengah tarian, mereka akhirnya bisa berbagi ciuman yang telah lama diimpikan Carl. Ana merasa bahagia seperti dalam film, berdansa dengan bahagia dan mengangkat jari kakinya dengan penuh kebahagiaan. Terlepas dari apakah dia seorang putri atau bukan, selalu ada sepasang mata penuh kasih yang akan terus memperhatikannya dengan penuh perhatian, dan tidak peduli seberapa gemerlap mahkota di kepalanya, mata itu akan selalu ada untuknya. Keberkilauan seorang putri mungkin tidak lebih dari sepersepuluh ribu dari sinar matahari yang sesungguhnya. Mungkin dalam seumur hidup, orang biasa sulit benar-benar menjadi seorang putri. Namun, selalu akan ada seseorang yang akan memandangmu sebagai putri yang tak ternilai di hatinya. Orang ini bisa jadi orang tua yang memberimu kehidupan atau pasangan terdekat yang selalu di sisimu. Terlepas dari bagaimana dunia berubah, dia akan selalu melindungimu dengan cinta yang tulus, dan kau akan memberikan segala kelembutanmu padanya. Semoga kau menemukan cinta sejati dan arah hatimu. Ini adalah penjelasan dari Yoi Alur Cerita Film. Nantikan yang lebih menarik di episode berikutnya. But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, 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 yeah Terima kasih.